Ya pemirsa Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur menempuh upaya hukum banding terhadap putusan Majlis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi. Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanjung Jabung Timur memasukkan pernyataan banding atas kasus penghalangan penyidikan dengan terdakwa Tengku Ardiansyah. Kepala Kejari Tanjung Jabung Timur Yeni Tasari melalui Kasipitsus Kejari Tanjung Jabung Timur Reynold bersama Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut Ali Nur Hidayatullah menyatakan banding ke Pengadilan Negeri Jambi pada Jumat 8 Juli 2022. Reynold Kasipitsus Kejari Tanjung Jabung Timur mengatakan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan upaya hukum banding terhadap terdakwa Tengku Ardiansyah. Terdakwa terbukti melakukan penghalangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur akan segera menyerahkan memori banding. Sebelumnya majelis hakim yang terdiri dari hakim kedua Yandri Roni, hakim keanggota Yovistian, hakim anggota Bernard Pancaitan menyatakan Tengku Ardiansyah terbukti bersalah. Dalam amar putusan, Tengku difonis tiga tahun penjara dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah subsidir dua bulan penjara. Tengku terbukti bersalah sebagaimana dakwaan JPU Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iqbal Cek TV melaporkan.